Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada handphone OPPO dengan kasus lupa akun Google-nya dan dengan tampilan verifikasi akun Anda seperti ini kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini jadi kita anggap saja handphone ini sudah menggunakan versi keamanan paling baru untuk bypass akun Google, kita harus masuk dulu ke menu pengaturan dari handphone ini untuk masuk ke menu pengaturan, kita bisa menggunakan aplikasi TalkBack ataupun bisa menggunakan kartu SIM yang tersetting pin di sini kita akan gunakan kartu SIM yang sudah tersetting pin bisa gunakan SIM apapun yang penting kartu SIM ini sudah tersetting pin untuk cara setting pin pada kartu SIM silahkan cari di Youtube, tutorialnya sudah banyak ketika kartu SIM yang sudah tersetting pin kita masukkan ke handphone ini maka akan muncul tampilan masukkan pin untuk SIM seperti ini tidak perlu kita masukkan pin SIM-nya langsung kita lepaskan lagi kartu SIM-nya yang kita harapkan adalah muncul notifikasi belum masuk di tampilan layar kuncinya kemudian kita tarik notifikasi belum masuk ini sampai muncul notifikasi lagi di bagian atas layarnya kemudian kita masuk ke menu pengaturan dengan cara kita sentuh atau kita klik logo pengaturan di pojok kanan atas layarnya sekarang kita sudah berhasil masuk ke menu pengaturan dari handphone ini dan untuk metode bypass FRP akun Google-nya kita akan gunakan metode clone phone untuk menjalankan aplikasi clone phone kita pilih layar awal dan layar kunci kemudian kita pilih tata letak layar awal sampai handphone ini terbypass masuk ke tampilan menu dan untuk menjalankan aplikasi clone phone pada handphone ini kita bisa mencari aplikasinya di folder alat bantu kemudian tinggal kita pilih saja aplikasi clone phone-nya dan kita tunggu sampai aplikasi clone phone-nya berjalan pilih setuju dan lanjutkan kemudian pilih pengaturan kita pilih di bagian izinkan akses untuk mengelola semua file kemudian kembali kita pilih lagi pengaturan kemudian izinkan mengubah pengaturan sistem kita aktifkan kemudian kembali lagi dan sekarang clone phone sudah berhasil dijalankan kemudian kita siapkan handphone android satu lagi yang akan kita sebut sebagai handphone helper kebetulan untuk handphone helper-nya aku menggunakan handphone redmi tinggal kita install saja pada handphone redmi ini oppo clone phone menggunakan aplikasi playstore kemudian kita jalankan aplikasi clone phone-nya pilih setuju dan lanjutkan pilih menu pengaturan kemudian aktifkan izinnya kembali lagi apabila ada notifikasi izinkan tinggal kita pilih saja klik mulai migrasi klik ok klik menu pengaturan lagi kemudian akses penggunaan kita pilih aplikasi clone phone kita izinkan akses penggunaannya kemudian kembali kembali lagi dan kita pilih menu izinkan izinkan lagi izinkan lagi izinkan lagi kemudian kita pilih ok kemudian kita pilih izinkan lagi dan setelah itu muncul tampilan kamera untuk melakukan pemindian kode batang selanjutnya pada handphone target yang terkunci akun google ini kita bisa pilih telepon baru kemudian kita tunggu sebentar muncul pilih jenis telepon nama anda kita pilih import dari ponsel android kemudian kita pilih berikutnya sampai muncul tampilan kode batang setelah muncul tampilan kode batangnya tinggal kita lakukan pemindian saja menggunakan handphone helpernya dan kita tunggu sampai kedua handphone ini terhubung untuk melakukan migrasi data kita pilih ok pada handphone helper kemudian untuk data yang kita kirim tidak perlu kita centang semuanya kita pilih data yang paling kecil saja ukurannya kebetulan untuk dokumen ini hanya 1,16kb saja kita akan migrasikan data dokumen ini lalu kita pilih mulai migrasi dan kita tunggu sampai proses migrasinya selesai kalau transfer sudah selesai maka tugas dari handphone helper juga sudah selesai kita letakkan handphone helpernya kemudian pada handphone target yang terkunci akun google ini kita pilih menu selesai langsung masuk ke tampilan selamat datang di color os kita klik mulai maka otomatis akun google sudah terbypass ini bukan sekedar bypass masuk menu tetapi akun google sudah clean sudah bersih sudah terbypass sekarang kita akan buktikan kita coba untuk membuka aplikasi google play tapi sebelumnya kita hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet via wifi atau bisa menggunakan data seluler kita tunggu dulu sampai handphone ini terhubung ke jaringan internet oke ini sudah terhubung ke SSID Magelang Flasher untuk wifi nya kita tunggu sebentar biasanya dia minta login ya oke ini dia kita coba untuk login dulu ke SSID wifi Magelang Flasher kemudian setelah terlogin ke wifi nya handphone ini mendapatkan koneksi internet tinggal kita cek di aplikasi playstore kemudian kita pilih menu login dan kita tunggu sebentar maka sekarang sudah tidak ada tampilan verifikasi akun anda lagi yang muncul adalah tampilan login akun google yang menandakan handphone ini sudah terbypass akun google nya metode konephone masih bisa kita gunakan sampai saat ini mungkin yang berbeda hanya cara menjalankan aplikasi konephone nya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati